Dari FoodVenture, pengen cari oleh-oleh nih pak Tuhan disini ada kasmagela Wah guys, kita diizini untuk lihat produksi getuknya seperti apa Ini seneng banget, penasaran kan seperti apa cara produksinya Ikutin nanti terus ya Ini bahan bakunya ya Begitu dateng nih guys, langsung dikupasin Abis dikupas, dicuci, baru dikukus Gak direbus ya, dikukus ya Dikukus guys FoodVentures, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya FoodVentures, Anda sudah sampai nih di pusat oleh-oleh kota Magelang Yaitu di Getuk Marem Kira-kira seperti apa ya getuknya, penasaran kan? Yuk ikut aja yuk ke dalam Oh, yang punya? Guys, kebetulan nih ada yang punya Getuk Marem Langsung aja yuk kita tanya Anies penasaran banget soalnya Getuk itu apa sih? Pak, selamat siang Selamat siang Apa kabar? Apa kabar? Baik Dengan bapak siapa ini? Panggono Pak Panggono, Pak Panggono boleh gak ganggu waktunya sebentar? Oh bisa boleh Ini kan saya kan dari FoodVentures Oh iya Pengen cari oleh-oleh nih pak Betulah disini ada khas Magelang Khas Magelang ya, iya Getuk Marem itu ya pak ya Betul ya Ini tempat ini udah berapa lama ya pak? Getuk Marem itu dari tahun 1986 1986 1986? Iya Guys, dari tahun 1986 udah lama juga ya pak ya? Eksis sampai sekarang Masih ya, masih eksis tuh Bapak Anggono aja bisa bilang eksis Maksudnya kalian gak eksis sih dengan makanan tradisional yang zaman sekarang Nah pak, pembuatan Getuk ini bahan-bahannya apa aja sih pak? Bahan-bahannya dari ketila ditambah dengan bahan pembagi Apa aja tuh pak? Gula, gula pasir, garam, coklat, seret pake, seragosa Prosesnya kira-kira untuk membuat Getuk sendiri tuh berapa lama pak? Ya sekitar 5-6 jam 5-6 jam lama? Dari bar baku dulu ya Oh iya Dari bar baku Berarti kalau kita pakai untuk oleh-oleh nih kita beli untuk oleh-oleh itu bisa bertahan berapa lama ya pak? Bisa 4 hari 4 hari bisa ya? Tanpa pengawet Tanpa pengawet Kalau masuk kulkas mungkin bisa lebih lama ya pak ya? Gak lebih lama lagi Jadi kalau di suhu ruangan biasa 4 hari Jadi kalau masuk kulkas mungkin bisa 1 bulan ya pak ya? Ya 1 minggunan mungkin 1 minggu ya? 1 minggu ya Guys Getuk ini cocok banget buat oleh-oleh Karena apa? Karena dia bisa sampai 4 hari nih guys Nah kalau udah masuk kulkas bisa sampai 1 minggu Dan ini semua itu tanpa bahan pengawet Jadi aman untuk dikonsumsi Nah pak Ini kebetulan nih Apalagi ada disini Saya boleh gak pak minta izin Untuk lihat produksinya Ada pak disini kan? Oh bisa tuh di belakang ada Oh di belakang ya? Produksinya Silahkan dari bar baku sampai siap jual ada disini Wah guys kita diizinin untuk lihat produksi getuknya seperti apa Wah seneng banget penasaran kan seperti apa cara produksinya ikuti nanti terus ya Pak makasih ya Saya ke belakang dulu ya pak Silahkan 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 Kemudian kemudian baru dikukus Oh jadi ini bahan bakunya ya Bahan bakunya begitu datang nih guys Langsung dikupasin Apis dikupas dicuci baru dikukus Gak direbus ya dikukus ya Dikukus guys Boleh mas ke next? Ya mari Silahkan Ini ya mas ya proses pencuciannya ya Iya betul Jadi setelah Apa namanya telah dikupas Kemudian cuci bersih Tiga dua sampai tiga kali Sampai benar-benar bersih Kemudian baru dikukus Oh pencuciannya itu ganti air sampai dua tiga kali gitu ya Baru bersih banget Iya Baru dikukus Iya baru dikukus Kemudian tempat nungkusnya disini Oh ini ya mas proses pengukusannya ya? Iya betul sekali Jadi setelah dikukus selama lima jam Iya Kemudian dibusihkan serat-seratnya Agar nanti hasilnya jadi lebih enak dan lebih gunak Lima jam ya? Mas ini kan bahan dasarnya kan ketela nih ya Kira-kira nih satu harinya habis berapa kilo sih? Iya Rata-rata habis delapan kilo sampai satu kilo Guys Wow this is amazing Because why? Anies naiknya kilo jawabannya itu bisa ginta sampai satu ton Ini sih keren banget Abis itu next stepnya apa nih mas? Abis bayangnya kita ke pengilingan Ke pengilingan Mas nanti bisa yuk Ini proses pengilingannya ya mas ya? Iya betul Jadi setelah dikukus yang tadi kita lihat disana Kemudian dikasih gula-gula dulu Degri kumbu-kumbu Kemudian baru dikiling Jadi pengilingannya biar lebih lembut Sekitar lima sampai enam kali Terus habis pengilingan ini kita kemana? Setelah ini kita langsung ke pencetakan getuknya Oh wow Yuk langsung aja mas Oh ini ya mas ya tempat pencetakannya ya? Iya betul, jadi setelah kita Apa namanya kita giling Kemudian kita oleni sebentar biar lebih halus biar lebih lembut Terus ke pembungkusan? Iya pembungkusan Langsung aja Ini proses dari pemotongan sampai terakhir gini tuh biasanya produksinya tuh dalam satu hari tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih mas? Kalau produksinya setiap hari itu sekitar dari jam Mulai produksi ya? Iya Itu jam tujuh Jam tujuh Paling sampai sekitar jam lima sore Oh jadi jam tujuh sampai jam lima ya? Nah kalau udah jam tujuh sampai jam lima sore itu biasanya satu hari itu menghasilkan berapa box? Rata-rata untuk produksinya setiap hari itu sekitar sampai seribu box Seribu box ini? Iya Wow guys Satu hari bisa seribu box Ya Kebayang kan ini bisnis yang sangat menjanjikan Wah Kalau gitu terima kasih ya mas ya atas waktunya ya mas Angga Terima kasih Aku mau beli oleh-oleh dulu Oh iya boleh Yuk Ya Pak Hanggono Ya Terima kasih Oh sudah Sudah saya sudah lihat produksinya ini sekarang saya mau beli oleh-oleh Silahkan Silahkan Bagus Bagus Food Ventures Anies sudah seharian ya temenin kalian semua dari makan-makan, masak-masak semuanya udah Nah ini sudah beli oleh-oleh nih Kalau udah beli oleh-oleh itu tandanya Anies harus undur diri Saksikan terus ya petualangan rasa autentik Food Ventures Semangat terus, sehat terus, bangga menjadi Indonesia Terima kasih Byeتي Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton